Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif sejak beberapa hari yang lalu. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh petinggi PDIP Junimat Girsang. Dia mengatakan Cahyokumolo wafat pada hari ini, Jumat sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di RS Abdi Waluyo, Jakarta. Sebelumnya, Cahyokumolo masuk rumah sakit dan tengah menjalani perawatan intensif sejak dua pekan terakhir. Demikian konfirmasi yang disampaikan Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat. Beberapa waktu lalu, Putri Cahyokumolo, Rahajeng Widiaswari menyebut sang ayah mengalami infeksi paru. Sebagai informasi, Cahyokumolo adalah kader PDIP dan pernah menjadi sekjen. Dia mundur dari posisinya sebagai sekjen PDIP pada 2014 silam setelah dipilih Jokowi Dodo, masuk ke dalam kabinet sebagai Menteri Dalam Negeri. Pada pemerintahan Jokowi periode tahun 2019 sampai tahun 2024, Cahyokomolo kembali dipercaya masuk kabinet untuk menjabat sebagai Men Pan-RB. Dalam karir politiknya, pria kelahiran tanggal 1 Desember tahun 1957 itu pernah bergabung dengan Golkar sebelum menjadi kader PDIP. Dia pun tercatat pernah menjadi Ketua Umum KNPI. Disuruh kesini. Itu Alfian, Alfian pantauan doang gue bagian ini, tokoh-tokoh. Terlagi out kan, ke kediaman kan. Kediaman ada lagi sih, udah ada tipnya. Terlagi, teman-teman. Kebetulan kami dapat tugas ke KRA, sehingga Pak Segen dan rekan-rekan di PP Partai lah yang kesini, termasuk Pak Segen, Mas Nudirwan, yang kesini, dan juga beberapa teman dari DPR RI, semua menyampaikan perkembangan yang baik, perkembangan yang semakin menunjukkan kepulihkan. Terima kasih.